Kembali lagi bersama channel ini, Emi Sineview Kali ini admin kembali dengan salah satu film terbaik Jackie Chan Dimana Jackie mengejar organisasi kejahatan Di sisi lain ternyata organisasi tersebut mencari sebuah benda misterius Yang menurut legenda akan memberikan kekuatan dasyat dan keabadian Benda apakah itu? Dan bagaimana Jackie melawannya? Jika kalian ingin tahu aksi Jackie Chan dalam film The Medallion ini Ayo simak ceritanya Kisah ini diawali dengan dimunculkannya sebuah legenda Dimana seribu tahun sekali seorang anak akan terpilih untuk menggabungkan medali keramat menjadi satu Barang siapa yang diberkati akan mendapat kekuatan yang luar biasa dan keabadian Disini diperlihatkan seorang pria bernama Snakehead Diketahui dia sedang mencari informasi tentang legenda medali dan anak ajaib tersebut Kemudian Sine beralih ke tokoh utama kita bernama Eddie Saat itu Eddie mendapat informasi dari intelnya bahwa target yaitu anggota Snakehead telah muncul di sebuah gedung Eddie yang mendengar itu langsung meluncur ke TKP bersama Watson dan Interpol lain Di sisi lain anggota Snakehead sudah masuk ke sebuah gedung yang ternyata itu sebuah kuil Diketahui dia bernama Scar Saat itu sepertinya Scar sudah menemukan seorang anak terpilih yang selama ini Snakehead cari Scar langsung menghubungi Snakehead untuk datang Benar saja disana akan dimulai upacara penggabungan medali Di tempat lain Eddie dan Watson sudah bersiap mengambung gedung itu Eddie mengingatkan jangan bersenjata karena kuil adalah tempat yang suci Tapi Watson mengabaikan dan menyuruh Eddie tinggal saja jika tak mau pakai senjata Dan Watson memulai penyerbuannya Benar saja saat itu dilakukanlah upacara suci penggabungan medali Saat bersamaan Snakehead sudah sampai di tempat itu Di sisi lain cahaya medali sampai ke tempat Eddie sehingga Eddie memutuskan masuk juga Saat itu penyerbuan Watson telah diketahui oleh Scar Sehingga Scar mengajak Snakehead untuk kabur Dan akhirnya anak terpilih itu dapat diselamatkan Dua minggu kemudian Eddie mendapat informasi bahwa anak terpilih yang diketahui bernama Jay telah ditangkap Snakehead kembali Sebelumnya ternyata Snakehead tak menyerah dan menyuruh anak buahnya lain bernama Lester untuk menculiknya Informasi itu mengatakan bahwa Jay diculik dan dibawa di sebuah kapal Eddie yang mendengar itu segera ke TKP bersama polisi Hong Kong yang lain Tapi misi itu gagal Sehingga Jay dibawa oleh Lester kabur Besoknya ada kabar bahwa Jay dibawa Lester ke Irlandia Sehingga Eddie diutus ke Irlandia untuk menyelamatkan Jay Disini Eddie belum tahu siapa sebenarnya Jay itu Singkat cerita Eddie sampai di Irlandia Tepatnya di Dublin Disana Eddie bertemu dengan kekasihnya bernama Nicole Dan bertemu lagi dengan Watson Disana mereka dikumpulkan oleh komandan Interpol Bahwa mereka bertiga akan menjadi tim untuk misi penelamatan Jay Sekaligus menangkap organisasi Snakehead Dan ada informasi mengatakan bahwa anggota Snakehead akan menerima paket kiriman di pelabuhan Bisa jadi itu Jay Sepintas Watson menolak bergabung dengan Eddie Karena masalah di Hong Kong tempoh hari Beruntung Eddie dapat memujuknya Saat itu Nicole memberi saran untuk makan malam di rumah Watson Untuk mempererat kerja sama tim Singkat cerita Eddie dan Nicole sampai di rumah Watson Dan bertemu dengan istrinya Watson Bernama Charlotte Saat itu ada fakta mengajutkan Ternyata selama ini Watson menyembunyikan pekerjaan polisinya Dari keluarganya Dan mengaku sebagai kepala perpustakaan Besoknya Eddie tak sengaja bertemu dengan Scar di jalan Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran yang keren Sehingga cerita Scar dapat ditangkap oleh Eddie Disana Scar memberitahukan bahwa Lester akan datang ke Dirmaga bersama Jay Setelah itu Eddie langsung menemui Watson dan juga Nicole untuk datang ke Dirmaga Benar saja Jay memang ditemukan disana Sehingga terjadi pertarungan Sedangkan Jay terlihat kabur Di tengah-tengah pertarungan Eddie dan anggota Snakehead Eddie dikunci di sebuah kontainer Tak diduga Ternyata Jay ada disana Sepertinya anggota Snakehead tidak tahu Jay ada disana Kemudian Eddie mencoba menelpon Watson Untuk memberitahukan bahwa dia terperangkap di kontainer Bersama Jay Karena kontainer disitu sangat banyak Watson dan Nicole sulit menemukannya Sampai akhirnya Eddie menendang-nedang kontainer itu Sehingga Nicole dapat menemukannya Tapi ketika Nicole mau membukanya Lester mengempaskan kontainer itu Sehingga jatuh ke laut Di saat genting itu Eddie mencoba tenang dan mencoba menyelamatkan Jay Tanpa memikirkan keselamatannya Sungguh hirik sekali Saat itulah Jay memberikan sebuah medali Beberapa waktu kemudian Kontainer tempat Eddie tenggelam sudah ditemukan Jay terlihat masih hidup Tapi bagaimana dengan Eddie? Disini ada suasana duka Eddie tak bisa selamat Nicole menanggis hysteris Karena Eddie telah meninggalkan dia Dan kisah ini berakhir Tunggu tunggu bercanda Belumlah Walau toko utama kita Eddie telah meninggal Ada kejadian di luar dugaan Eddie bangkit kembali Kok bisa? Eddie dan Watson juga bingung Mereka kemudian mengeluarkan medali itu Terkejutnya mereka Cacat Eddie yang telah mati Musnah menjadi debu Setelah itu Eddie dan Watson menemui Jay yang direwat Di rumah sakit itu juga Saat bersamaan Datang perawat dan dokter Yang membawa Jay Sebelum pergi Jay membagi medali itu Menjadi dua Dan memberikannya satu Pada Eddie Saat itulah Eddie curiga Kenapa suster rumah sakit Memakai sepatu boot Sehingga Eddie Menghentikan suster itu Ternyata benar Itu bukan suster sebenarnya Melainkan anak buah snakehead Dan seketika terjadilah pertarungan Saat itu Fisik Eddie sudah mempunyai Kekuatan super Sehingga saat Eddie tertembak Seketika tubuhnya dapat Sembuh seketika Tapi saat itu Eddie masih bingung Apa yang terjadi pada tubuhnya Kemudian datanglah Niko dan polisi lain Sehingga orang-orang snakehead Melarikan diri Dan Jay dapat selamat Tapi saat Nicole datang Eddie bersembunyi Mungkin Eddie belum siap Soalnya Eddie sendiri Masih bingung Apa yang terjadi Pada tubuhnya Dan sampai kapan Tubuhnya bertahan Watson juga tak bicara Tentang Eddie telah hidup Dan bilang semua keributan Dia sendiri yang menangani Lalu Eddie menunjukkan Pada Watson Bahwa ada yang aneh Pada tubuhnya Eddie menyuruh Watson menusuknya Dan sesuatu Yang menajubkan terjadi Tubuh Eddie Seketika dapat sembuh Setelah itu Eddie dan Watson Menemui para profesor Dan para pakar Untuk mencari info Tentang medali itu Saat itu ada Salah satu profesor Yang menjelaskan Medali itu adalah Artefak diwa Yang bergambar Ikan dan ular Setiap seribu tahun sekali Seorang anak Akan dipilih Untuk menggabungkan Medali itu Dan bisa menghidupkan Orang mati Dan profesor itu Menyuruh untuk Menjaga anak itu Karena medali lain Dapat saja tercuri Dan memberi kekuatan juga Di tempat lain Snakehead memarai Anak buahnya Karena misi menculik Jai gagal Disitu Lester menjelaskan Misi gagal Karena polisi Hong Kong Bernama Eddie Mempunyai Kekuatan super Seharusnya Dia mati di kontainer Tapi sekarang Dia hidup kembali Saat itu Sepertinya Snakehead paham Kekuatan dan keabadian itu Dari medali ajaib Scene kembali Ke Eddie dan Watson Setelah itu Mereka mencoba menemui Jai Yang diketahui sekarang Dalam perlindungan Nicole Dengan kekuatan Super Eddie sekarang Eddie dengan seketika Sampai ke apartemen Nicole Dengan beberapa Loncatan saja Saat Nicole bertemu Dengan Eddie Nicole seolah tak percaya Dan tak bisa Menihai air mata Bahagianya Tapi saat bahagia itu Rusak seketika Karena datang Anak buah Snakehead Yang dengan cepat Membawa Jai pergi Eddie mencoba mengejar Tapi itu sia-sia Kemudian Jai langsung Dibawa ke markas Snakehead Yang tampak seperti Peninggalan kastil kuno Disana Snakehead Langsung meminta Diberi kekuatan Medali itu Kalau tidak Jai dan yang lain Akan dibunuh Dan benar saja Snakehead Bisa hidup kembali Setelah dia mati Meminum racun Tapi Snakehead Masih saja Ingin membunuh Jai Dan yang lain Saat itulah Jai berkata Kau perlu Dua medali itu Untuk hidup abadi Dan kekuatan yang lebih Di tempat lain Nicole mengingatkan Jika Snakehead Butuh medali itu Berarti Dia akan mengejar Eddie Dan temannya Beserta keluarganya Sehingga Mereka langsung pergi Ke rumah Watson Untuk melindungi Istri dan anak Watson Saat Eddie Dan Watson Sampai Saat bersamaan Datanglah anak Buah Snakehead Sehingga terjadi Pertarungan Tak diduga Istri Watson Bukan istri biasa Dia sangat mahir Bertarung Mantap abis Ternyata Charlotte sudah tahu Selama ini Watson adalah Seorang polisi Eddie yang tahu Bahwa targetnya Adalah dia Lalu memancing musuh Keluar Untuk mengejarnya Tapi Eddie Sudah ditunggu Oleh Snakehead Dan terjadi Pertarungan Di sini Eddie kalah Oleh Snakehead Karena kalah Pengetahuan Bagaimana Menggunakan Kekuatan itu Sehingga Medali yang Dibawa Eddie Dirampas Oleh Snakehead Watson Mencoba Mengejar Tapi itu Sia-sia Sepertinya Kekuatan Medali Pada Eddie Belum hilang Kemudian Mereka Pergi ke Kastil Markas Snakehead Untuk Menyelamatkan Jay Dan Menghentikan Snakehead Di sisi lain Snakehead Memaksa Jay Untuk Memulai Upacara Penggabungan Medali Singkat Cerita Eddie Dan Yang Lain Sampai Di Markas Snakehead Dengan Kekuatan Super Eddie Eddie Mudah Menyingkirkan Para Anak Buah Snakehead Di sisi lain Nicole Berhasil Menemukan Jay Di tengah Tengah Upacara Penggabungan Medali Itu Lalu Nicole Membawanya Pergi Tapi Snakehead Tak Membiarkan Itu Lalu Menangkap Nicole Dan Jay Saat Itu Nicole Membuang Medali Itu Sehingga Snakehead Melempar Nicole Sampai Nicole Tewas Saat Bersamaan Medali Yang Jatuh Ditangkap Oleh Eddie Dan Menyaksikan Kekasihnya Telah Tewas Sehingga Eddie Sangat Marah Dan Memulai Pertarungan Dengan Snakehead Dengan Sama-sama Mempunyai Kekuatan Mereka Bertarung Dengan Sengit Sampai Akhirnya Jay Menyuruh Eddie Untuk Mengakhiri Snakehead Dengan Melemparnya Medali Saat Snakehead Terkenal Medali Itu Muncul Makhluk Kuno Dari Medali Itu Sampai Membawa Snakehead Musnah Kedalam Medali Tersebut Setelah Itu Eddie Memohon Kepada Jay Untuk Dapat Menghidupkan Kembali Nicole Tapi Jay Berkata Ini Giliranmu Benar Saja Eddie Memegang Medali Itu Lalu Menggenggam Tangan Nicole Saat Itulah Nicole Kembali Bangkit Bukan Itu Saja Nicole Saat Ini Juga Mempunyai Kekuatan Yang Sama Dengan Eddie Di Sin Terakhir Watson Yang Melihat Itu Meminta Kekuatan Medali Itu Juga Kepada Jay Tapi Jay Sepertinya Tak Menghiraukan Lalu Dia Pergi Menghilang Entah Kemana Sedangkan Eddie Dan Nicole Pergi Dengan Kekuatan Super Mereka Meninggalkan Watson Dan Kisah Ini Benar Berakhir Oke Itulah Kisah Di Film The Medallion Salah Satu Film Terbaik Jackie Chan Kekuatan Super Dan Keabadian Buat Apa Jika Tidak Memiliki Sebuah Kebahagiaan Beruntung Sekali Eddie Sudah Mendapat Kekuatan Super Keabadian Ditambah Lagi Kekasihnya Kembali Kepadanya Oke Admin Tutup Rekam Alur Cerita Dan Medallion Cukup Sampai Disini Akhir Kata Wassalamualaikum Terbaik Kekuatan Kekuatan